Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Ratman PT Indir Eduin Mitra pada kesempatan kali ini Alhamdulillah PT Indir Eduin Mitra mendapat amanah untuk pengarjaan ekonomis air transfer oil lokasi ada di Bojonegoro Merak kebetulan PT Nusantara Terminal Terpadu lagi yang ada kendok dan disini akan melakukan efisiensi yaitu untuk memanaskan MFO sebagai bahan bakar engine atau sebagai penggara kapal ya material ini gak betul lagi election kita nih lagi election lagi ya proses pemasangan di kapal apa nih kita nih kapal SPB Titan 70 ya kapal tersebut manajemen program efisiensi energi karena tidak mau mengandalkan boiler terus untuk untuk bahan bakarnya jadi ini desainnya seperti ini kita nih nanti ekonomisnya akan dipasang di gas engine ini temperatur sudah kita cek itu mendekati 400 derajat ya jadi memungkinkan untuk dipasang hasil dari thermal boiler ini platformnya ini posisi orang berdiri ya sekitar kira-kira ini 3 meter ya posisinya ditampak dari atas ini tampak dari samping seperti itu terus kita coba masuk ke diagramnya kenapa di kapal Titan 70 ini dipasang ekonomis atau hidrafer oil memanfaatkan gas buang ya disini penjelasannya pada saat setara awal itu engine menggunakan boiler atau thermal heater ya kan untuk memanaskan heavy oil atau medium fuel oil ya tentunya kalau selama perjalanan harus memanaskan deli service tank ini atau siteleng itu sangat poros ya karena HDU itu heavy diesel oil itu mahal harganya maka hanya startup awal untuk engine ya jadi HDU ini hanya startup awal untuk engine setelah engine operasi atau running tentunya kan engine akan mengeluarkan gas buang yang panas ya gas buang panas ini sekitar 400 derajat ya mendekati 400 derajat dimanfaatkan untuk 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 manasi heavy oil atau MFO kenapa dulu untuk manasi deli service tank ini menggunakan liter listrik jadi membutuhkan kapasitas diesel yang besar ya jadi tidak perlu sekarang kita coba kasih solusi yaitu dengan pasang heat transfer oil atau ekonomi ser oil ya jadi nanti sistemnya seperti ini lagi connection dipasang heat transfer oil memanfaatkan gas buang seperti ini ya ini lebih jelas jadi nanti body heat transfer oil ini dipasang di serobong ya dipasang di cimni gas buang nanti gas buang mana sih spiral coil ini spiral coil ini isinya adalah media oli media oli itu panas akan menghasilkan kalori panas ya nanti akan memanasi deli tank atau deli service tank atau settling tank dari sini tujuannya apa seandainya ini engine sudah bekerja maka akan menganasi si coil tersebut tadi menganasi sirkulasi oli tersebut sirkulasi hidratforoil itu akan manasi dari service tank sama settling tank setelah ini cair atau pemulihan sekitar 70 atau 60 derajat lah yang sudah cair maka bypass 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 valve nya yang ke HDO itu akan ditutup terus engine ini sudah seap sekarang diganti menggunakan bahan bakar MFO kenapa karena selisih harganya sangat jauh kalau selama perjalanan menggunakan diesel oil mahal makanya menggunakan residu lebih murah harganya jadi itulah disitulah ketingkat efesiensinya kenapa harus pasang heat transfer oil di chimney tersebut kenapa HDO ini harus MFO ini harus dipanaskin karena kalau tidak konstitifitasnya tinggi kalau terlalu kental maka si engine full injection ini injektor ini akan tersumbat makanya harus dipanaskin atau dicarikan dulu contohnya dari beberapa komponen ini berperan adalah ada pumpan nanti kita jelasin disini ada center full kapan jadi tingkat efesiensinya ini kalau menggunakan antrasolar sama heavy oil itu selisihnya 30% 30% kali 1 jam kali 1 hari kali 1 tahun kali beberapa tahun itu kosnya sangat tinggi sekali bisa untuk gaji karyawan bakar ya jadi selisih bahan bakar ponton ini kapal ponton karena apa ini engine-nya sangat besar engine-nya jadi mau bahan bakar itu ribuan liter atau kilo per jam jamnya gitu terus ini seperti itu efesiensinya kenapa menggunakan kita pasang disini pakai hot water hot oil boiler ya karena fungsi untuk mencari efesiensi atau kos supaya operasional tolong kos seperti itu penjelasan dari saya ini nah ini ya projek giliran ini SPP Titan 70 jadi dari penjelasan ini kita saya jelasin beberapa bagian dalam biolet sistem disini ada street tank yang merupakan tanki yang dipergunakan untuk keempat penimbunan ban bakar yang terletak pada engine room dan untuk pengisian dilakukan dari dadak terus settling tank merupakan tanki yang digunakan untuk mengadakan ban bakar yang telah dipidahkan oleh transfer bank dari tanki penimbunan lama waktu diperlukan untuk mengadakan ban bakar mengadakan ban bakar ini minimal adalah 24 jam hal ini berdasarkan kelas rule terus disini ada sistem pemanasan di street tank pada perencana ini untuk pemanasan ban bakar di street tank menggunakan elektrik heater dulu sekarang diganti pakai hidrafer oil kalau pakai listrik kurang ini ya boros harus menggunakan engine yang besar pemenangan suhu ban bakar di street tank mencapai 50 50 derajat terus transfer pump atau heat transfer pump merupakan pumpa yang digunakan untuk memindahkan fluida fuel oil dari tanki penimbun ke tanki pengendapan di sini ada fit pump merupakan pumpa yang digunakan untuk memindahkan fluida fuel oil dari tanki penimbun seteleng ke tanki harian atau service tank pumpa yang digunakan bisa jenis screw screw atau jenis screw separator diperlukan juga karena pada supli sistem terdapat proses pemisahan air dengan ban bakar proses ini berlangsung di separator sentribukan sentrup demikian ya proyek kami di PT terminal nusantara terpadu di kapal SPB Titan 70 mudah-mudahan kita tetap eksis dan support di dunia industri terutama di Indonesia baik industri bakori maupun marine atau LMKES PT Indira punya main power yang cukup baik technical maupun electrical apabila ada pertanyaan lain atau ada kebutuhan bisa hubungi kami atas nama Ratman PT Indira Dewi Mitra kebetulan di YouTube kita ada nomor HP saya bisa diskusi mengenai efesensi energi demikian atas perhatiannya terima kasih saya akhiri wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu buat Anda selamat 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 Terima kasih.